Seng Megatan Terajilit 3. Menghadapi ilmu aneh dari Ratu Kerajaan Siluman ini Empu Dwa Murti menjadi terkejut. Biarpun gerakannya amat cepat, namun dia tidak mampu menyerang tubuh yang berpusing seperti gasing itu. Setiap kali dia mengirim tamparan, pukulan atau tendangan, selalu tertangkis tubuh yang berpusing itu. Dandan pusingan itu kadang mencuat tangan yang mencengkeram atau menempar, terkadang kaki yang panjang besar mencuat dengan tendangan kilat yang amat dasyat. Setelah kedua orang sakti itu bertanding beberapa lamanya, ditonton oleh empat orang datuk yang lain, akhirnya perlahan-lahan Empu Dwa Murti mulai terdesak. Tubuh raseksi yang berpusing itu gerakannya semakin cepat sehingga tubuhnya lenyap berubah menjadi gulungan bayang-bayang yang selain mengeluarkan suara meneru, juga diselingi suara tawa melengking yang menggetarkan jantung penuh dengan pengaruh dan tenaga sihir dasyat. Empu Dwa Murti maklum bahwa kalau dilanjutkan dia tentu akan roboh. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara gerengan dasyat dan terdengar suaranya mengelagar seperti guntur sehingga bumi di mana mereka berpijak tergetar dan pohon-pohon terguncang seperti dilanda angin ribut. Ajit riwi krama kakinya dibanting ke tanah sambil hilangkah tiga kali dan Ratu Mayang Gupita mengeluarkan seruan kaget Mi lihat betapa kini tubuh Empu Dwa Murti berubah menjadi besar sekali, jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri, seperti sebatang pohon beringin yang besar dan lebat. Akan tetapi Raseksi itu adalah seorang yang selain Sakti Mandraguna juga sudah memiliki banyak sekali pengalaman bertanding, maka ia tidak menjadi gentar. Maka pada saat Empu Dwa Murti yang telah menjadi raksasa sebesar pohon beringin itu mendorongkan telapak tangan ke arahnya, ia berani mengerahkan tenaga dan menyambut dengan dorongan tangannya yang mengeluarkan bola api. Belar tanda seru hebat sekali pertemuan dua tenaga sakti itu. Bola api itu melegeda dan mengeluarkan asap, dan tubuh Ratu Kerajaan Siluman itu terdorong mundur empat langkah pada saat itu, Empu Dwa Murti kembali menyerangnya dengan dorongan kedua telapak tangannya yang bertenaga dasyat. Ratu Mayang Gupita juga sudah siap menyambut, lah merasa girang sekali ketika mi lihat betapa resi bajera sakti dan tiga orang datuk dari Kerajaan Murawari itu serintak maju pula mi nyambut serangan Empu Dwa Murti dengan dorongan tangan mereka yang disertai pengerahan tenaga sakti. Syu Uut, darat tanda seru dapat bayangkan betapa dasyatnya tenaga lima orang itu yang dipersatukan menyambut serangan Empu Dwa Murti tubuh setinggi pohon beringin itu terlempar jauh ke belakang dan berubah menjadi seperti biasa kembali. Ketika terbanting ke atas tanah, darah mengalir dari mata, telinga, hidung dan mulut Empu Dwa Murti. Akan tetapi dalam keadaan separah itu, Seng Empu masih sanggup mengeluarkan ajisirna syarira dan tiba-tiba saja tubuhnya menghilang. Lima orang lawannya yang tadinya merasa girang mi lihat mereka dapat merobohkan Seng Empu yang amat sakti itu, menjadi terkejut dan bingung karena tiba-tiba tubuh lawan yang mereka robohkan itu lenyap. Mereka menjadi gentar, takut kalau-kalau dalam keadaan tidak tampak ke Empu Dwa Murti menyerang mereka dengan pukulan mi matikan. Maka, tanpa dikomandolak lima orang itu lalu melompat pergi meninggalkan tempat itu. Karena tidak dapat melihat lawan, lima orang itu menjadi ketakutan seolah merasa diri mereka dikejar, maka mereka mengerahkan tenaga berlari secepat mungkin menuruni gunung Arjuna. Ketika mereka tiba di lareng bawah dekat kaki gunung, mereka yang berlari cepat dengan ketakutan itu tidak melihat nur setah yang bersembunyi di balik sebatang pohon jati yang besar. Pemuda itu secara kebetulan tadi menengok mi mandang ke belakang, ke arah puncak di mana dia meninggalkan gurunya. Pada saat itulah dia melihat lima bayangan orang yang berlari secepat terbang, menuruni puncak. Dari kera mereka berlari seperti terbang, tahulah Nur setah bahwa mereka tentu orang-orang yang memiliki ajikanur agan yang tinggi tingkatnya. Timbul keheranan dan kecurigaan dalam hatinya, maka dia lalu menyelinap di balik batang pohon agar mereka tidak dapat melihatnya. Ketika lima orang itu lewat dekat, dia mengenal seorang di antara mereka sebagai resi bajerah sakti yang pada lima tahun yang lalu bersamanya Dewi Durga Kumala pernah bertanding melawan gurunya. Hati nur setah merasa tidak enak. Melihat adanya resi bajerah sakti di antara lima orang itu, timbul kecurigaannya. Apalagi empat orang yang lain itu juga memiliki kesaktian, hal ini tampak dari kar mereka berlari. Walaupun Nyi Dewi Durga Kumala tidak tampak di antara. Mereka, akan tetapi seorang di antara mereka adalah seorang wanita bertubuh tinggi besar seperti raksasa yang menyeramkan. Hampir dapat dipastikan bahwa tentu lima orang itu tidak bermaksud baik mendaki puncak itu. Jangan-jangan mereka menyerbu pondok gurunya. Membayangkan hal ini, nur setah lalu cepat berlari mendaki gunung itu lagi menuju ke puncak di mana tadi dia meninggalkan gurunya. Dengan mim pergunakan aji bayu sakti, tubuhnya meluncur seperti angin cepatnya dan sebentar saja dia sudah tiba di depan pondok. Yang guru tanda seru-serunya lirih dan cepat dia mim buka pintu pondok dan masuk. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan gurunya dalam pondok. Nur setah melompat keluar dan berlari cepat menuju ke tempat di mana tadi dia meninggalkan gurunya yang diduduk di atas batu besar. Tak lama kemudian pemuda itu berdiri terbelalaka dengan muka pucat mi mandang ke arah batu yang biasa menjadi tempat dia termenung dan bersama di itu sudah hancur berkeping-keping dan tidak tampak gurunya berada di situ. Tiba-tiba dia mendengar gerakan orang. Cepat diami mutar tubuhnya dan diami lihat empu dewa murti berdiri dan terhuyung-huyung agaknya hendak melangkah namun sukar kakek itu mim pertahankan dirinya yang hendak roboh. Yang guru tanda seru nur setah melompat dan cepat merangkul dan alangkah kagetnya melihat darah mengalir dari mata, hidung, mulut dan telinga gurunya. Ketika dia merangkul, empu dewa murti terkulai pingsan dalam pelukannya. Yang tanda seru nur setah lalu mi mondong tubuh gurunya dan dibawanya tubuh yang kurus itu berlari cepat ke pondok. Setelah merebahkan tubuh gurunya ke atas samban, dipan, nur setah mi meriksa keadaan empu dewa murti dan alangkah kagetnya mendapat kenyataan betapa kakek itu menderita luka dalam yang amat parah dan hebat. Dia hanya dapat mengurut jalan darah di tubuh gurunya untuk mim perlancar jalan darahnya yang kacau. Akhirnya, kakek itu menghela nafas dan mim buka matanya. Dia tersenyum ketika melihat muridnya. Nur setah kau, titik, kau, belum pergi koma katanya lemah. Saya sudah tiba di kaki gunung ketika saya melihat lima orang itu melarikan diri. Di antara mereka terdapat rahsi baja sakti. Mereka yang melukai paduka ayang kakek itu tersenyum. Syukur engkau, sudah pergi ketika mereka datang. Mereka itu, dari kerajaan Ungker, kerajaan Wurawiri. Kerajaan Siluman Laut Kidul, musuh-musuh kahuripan, maka mirka, hendak merampas. Mega tantra, berhati-hatilah, men, menjaganya, kakek itu mimejamkan kedua matanya, terkulai dan menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tersenyum penuh kepasrahan. Eang tanda seru Nur setah menyembah lalu berpisik sambil mendekatkan mulutnya di telinga kakek itu. Selamat jalan Eang, semoga Seng Hyang Widi selalu mimbing-bing paduka, Nur setah duduk diam, bersilah di atas lantai untuk berdoa, memujikan agar Seng Empu dapat memasuki kedamaian abadi. Beberapa kali nafsu daya rendah mengganggu hati dan pikirannya untuk mimbayangkan kematian Eang Gurunya sehingga perasaan denda em sakit hati dapat mimbakar dan menguasai hatinya. Nur setah maklum akan bahayanya pengaruh nafsu daya rendah ini. Eang Gurunya selalu mimperingatkan agar dia jangan sampai dikuasai nafsu-nafsunya sendiri. Terutama sekali nafsu amarah yang menimbulkan denda em akan mendorongnya kepada kekejaman dan pelampiasan nafsu dendam. Dia memang harus menentang orang-orang jahat, akan tetapi bukan didasari denda em kebencian. Menghadapi dorongan nafsu daya rendah ini, dia tidak melawan, tidak menekan, Melainkan mim biarkan dirinya lentur dan kuat sehingga serangan nafsu itu hanya lewat dan lalu begitu saja, hilang dengan sendirinya. Inilah Aji Sirna Sarira, lenyap diri, yang dolar ditujukan ke dela em. Aji ini mim buat perasaan yang bersumber dari si aku menghilang. Kalau tidak ada lagi si aku, dengan sendirinya tidak ada rasa benci, dendam dan sebagainya lagi. Semua itu hanya ulah nafsu. Aji Sirna Sarira ini kalau ditujukan keluar, dapat berpengaruh seperti Aji Palimutan yang mim buat dia dapat menghilang atau tidak tampak oleh mata orang lain. Setelah matahari naik teinggi, Nur Seta lalu menumpuk kayu-kayu kering di sekeliling tempat tidur gurunya, kemudian dia mim bakar kayu yang ditumpuk-tumpuk itu. Setelah kayu terbakar dan berkobar besar, dia keluar dari dala M. Pondok. Pondok mulai terbakar. Perbuatan ini dia lakukan sesuai dengan pesan eyang gurunya yang pernah mengatakan bahwa kalau dia mati, dia ingin agar jenazahnya diperabukan. Setelah badan ini menjadi abu, taburkan dari puncak agar tersebar di seluruh permukaan gunung dan menjadi pupuk bagi kesuburan sawah ladang, demikian pesan eyang gurunya. Kini dia teringat akan sikap dan kata-kata gurunya pagi tadi. Gurunya secara mendadak menyuruhnya pergi meninggalkan puncak, mim bawa pergi keris begatantra, menyerahkan seluruh emas yang dimilikinya kepadanya. Seolah orang tua itu sudah tahu atau dapat merasakan bahwa saat akhir hidupnya akan tiba pada hari itu. Setelah pondok kayu sederhana itu terbakar habis, Nur Setah lalu mencari di antara puing dan menemukan abu jenazah Empu Dewa Murti di antara abu kayu pondok. Abu jenazah itu keputih-putihan, berbeda dengan abu dan arang kayu. Dia mengumpulkan abu jenazah itu, membungkusnya dalam sehelai kain ikat kepala yang lebar, kemudian mim bawanya ke puncak, ke tempat di mana dia dapat mimandang seluruh. Permukaan Lereng Veng di bawah puncak itu. Sawah ladang terbentang luas. Ada rasa haru dalam hatinya. Gurunya adalah seorang manusia yang bijaksana dan budiman. Bahkan setelah mati pun dia ingin agar jasmaninya bermanfaat bagi manusia, agar dolar bu jenazahnya dapat menjadi pupuk dan menyuburkan sawah ladang. Nur setelah lalu mulai menaburkan abu itu sedikit demi sedikit ke atas ketika angin bertiup. Abu itu terbawa angin melayang-layang ke bawah puncak, seolah menghujani sawah ladang yang berada di sana. Setelah abu jenazah itu disebarkan semua, Nur setelah lalu menuruni puncak itu dan dia mempergunakan ilmunya bayu sakti sehingga tubuhnya seolah melayang-layang turun dari puncak Arjuna dengan cepat sekali. Daripada suatu sore Nur setelah berjalan melalui sebuah hutan cemara dan dia sedang mencari kalau-kalau terdapat sebuah dusun di sekitar daerah itu agar dia dapat melewatkan malam dengan minumpang di rumah sebuah keluarga petani, atau setidaknya dia dapat menemukan sebuah gubuk di tengah sawah ladang. Setelah keluar dari hutan cemara yang tidak berapa besar itu, dari jauh dia sudah mendengar suara gamer cik air, tanda bahwa tak jauh dari situ terdapat sebatang anak sungai yang airnya bening mengalir di antara batu-batu atau sebuah grojogan, air terjun, yang airnya menimpa batu-batu mendatangkan suasana sejuk dan nyaman. Nur setelah merasa gembira karena dia memang merasa gerah dan dapat membayangkan betapa akan sejuk dan segarnya mandi di air yang jernih. Dia mempercepat langkahnya menuju ke arah suara air gamer cik. Tiba-tiba dia menahan langkahnya. Terdengar suara beberapa orang wanita bercakap-cakap, bersenda gurau dan tertawa cekik-ikan di antara gemer cik suara air itu. Kalau ada wanita-wanita di situ, berarti tempat itu pasti dekat dengan sebuah dusun. Hatinya merasa lega dan girang. Dia akan menghampiri para wanita itu dan menyapa mereka. Akan tetapi ketika dia sudah berada dekat dengan dari mana datangnya suara itu, dia tertegun dan mengintai dari balik batu besar. Gemer cik A. Insinyur itu memang berasal dari sebuah grojogan kecil dan di bawahnya terdapat sebatang anak sungai yang airnya jernih sekali, mengalir di antara batu-batu bersih. Yang membuat dia tersipu adalah ketika dia melihat tiga orang gadis bertapi pinjung, kain penutup tubuh dari dada ke bawah, yang basah kuyup sehingga mencetak bentuk tubuh mereka yang indah dan tanpa kakulit pundak, leher dan lengan yang putih kuning mulus. Usia mereka antara 17 sampai 20 tahun. Wajah mereka tampak ayu dan manis, dengan rambut basah terurai dan wajah berseri-seri penuh senyum dan tawa senda gurau. Kalau tertawa, mulut mereka agak terbuka dan tampak deretan gigi yang putih mengkilat di balik bibir merah segar. Bukan seperti gadis-gadis dusun pada umumnya, pikir Nur Setar. Lebih pantas kalau mereka itu datang dari kota, gadis-gadis bangsawan, seperti yang pernah dilihatnya beberapa kali dahulu ketika dia masih tinggal di Karang Tirta, yaitu kalau Kilurah Surah menggala kedatangan tamu bangsawan. Akan tetapi kalau mereka itu putri bangsawan, mengapa mereka berada di dusun dan mandi di kali? Nur Setar merasa tidak enak untuk mengintai terus, dapat menimbulkan prasangka buruk, pikirnya. Maka dia pun keluar dari balik batu besar itu dan menghampiri mereka. Tiga orang gadis itu agaknya habis mencuci pakaion yang mereka taruh di dalam keranjang, dan kini mereka sedang mandi. Seorang dari mereka yang usianya sekitar 20 tahun, sedang berkeramas, mencuci rambut. Rambutnya yang hitam. Panjang itu digosok-gosoknya dengan biji lerak dan daun kenanga dan ketika kami lakukan pekerjaan ini, kepalanya ditundukan, rambutnya terurai ke bawah, kedua tangannya menggosok-gosok sehingga tubuh bagian atas itu bergerak-gerak seperti sedang menari. Orang kedua, gadis manis berusia sekitar 18 tahun, sedang menggosok-gosok kulit dada bagian atas dekat leher dengan sebuah batu hitam yang halus. Ada pun gadis ketiga yang usianya sekitar 17 tahun sedang menggosok-gosok betis kaki kanannya yang ia angkat ke atas sebuah batu. Betis berkulit kuning mulus itu juga digosok-gosok dengan batu hitam yang halus. Melihat tiga tubuh gadis muda yang padat, berkulit putih mulus, dengan lekuk lengkung yang sempurna, bagaikan tiga tangkai bunga yang sedang mikarnya, Nur Seta terpesona. Belum pernah selamanya dia merasa sedang melihat suatu pemandangan yang luar biasa indahnya. Nur Seta tiba di tepi anak sungai, hanya dalam jarak 3 meter dari mereka. Karena sedang asik dengan pekerjaan masing-masing dan tersamar oleh suara gemerci A. Insinyur, mereka agaknya tidak melihat atau mendengar kedatangan pemuda itu. Maafkan aku, Nimas bertiga satu kata Nur Seta dengan suara agak nyaring untuk mengatasi suara gemerci air. Tiga orang gadis itu menengok dan mereka terkejut sekali melihat ada seorang pemuda telah berdiri di tepi sungai. Bahkan gadis yang termuda, yang tadi mengangkat kakinya ke atas batu dan menggosok-gosok betisnya, kini berdiri tegak dan gerakannya yang tiba-tiba ini mim buat ikatan tapi pinjungnya terlepas dan kain itu merosot. Ia menjerit kecil dan kedua tangannya cepat menangkap kain itu dan menariknya kembali ke atas, namun kain itu tadi telah sempat mim buka dan mim perlihatkan sekilas sepasang payudara yang padat dan indah bentuknya. Pada zaman itu, payudara wanita bukan merupakan bagian tubuh yang teramat dirahasiakan. Namun, gadis itu tersenyum malu-malu, tersipu dan menundukkan mukanya. Dua orang gadis lainnya juga mim mandang kepada Nur Seta. Mereka bertiga terkejut karena tidak menyangka akan ada seorang laki-laki muda mendekati dan menyapa mereka. Gadis tertua, yang mempunyai titik tahil alat hitam di pipi kirinya, mim buatnya tampak manis sekali, mewakili teman-temannya. Agaknya ia yang paling berani menghadapi pemuda asing itu dan suaranya terdengar merdu dan tutur sapanya halus, jelas menunjukkan bahwa ia bukan seorang gadis dusun yang lugu dan kasar. Kisah nak, Andika ini seorang pria, apa maksud Andika mendekati dan menyapa kami tiga orang wanita yang sedang mandi? Pertanyaan ini merupakan teguran, namun dilakukan dengan halus menjadi sebuah pertanyaan. Nur Seta maklum akan hal ini dan semakin kuat dugaannya bahwa wanita-wanita muda ini jelas bukan gadis-gadis dusun biasa yang sederhana dan bodoh. Sekali laki aku mohon maaf kalau mengganggu Andika bertiga. Aku bernama Nur Seta, seorang kelana yang ingin minta keterangan kepada Andika di manakah kiranya aku dapat menemukan tempat untuk melewatkan malam ini, kata Nur Seta dan dia pun bersikap sopan. Dia duduk di atas sebongkah batu di tepi anak sungai itu dan mengamati mereka bertiga dengan sikap sopan, tidak secara langsung mengamati wajah dan tubuh mereka, melainkan sambil lalu seolah di depannya itu tidak terdapat pemandangan yang amat menarik hatinya. Dia mendapat kenyataan betapa gadis tertua yang bicara lengannya bertubuh agak tinggi semampai lehernya panjang kepalanya tegak mim buat ia tampak anggun. Wajahnya manis, pandang matanya penuh pengertian dan cerdik. Akan tetapi keseriusan yang mim bayang di wajahnya yang ayu itu mendatangkan kesan bahwa ia seorang wanita yang tidak mudah diajak bergurau, mungkin agak keras hatinya. Tahilalat di pipi titik kirinya itu menembah kemanisan wajahnya. Gadis kedua yang usianya sekitar 18 tahun berwajah bulat dan kulitnya putih sekali. Wajahnya cantik jelita, sepasang matanya bersinar-sinar penuh gairah hidup dan mulutnya yang tersenyum-senyum nakal itu mim buat nur setelah menduga bahwa gadis ini tentu seorang yang berwatak riang jenaka. Mulutnya yang bentuknya indah dengan sepasang bibir teipis merah mim basah yang agaknya selalu berjebi, selalu senyum dan kadang tampaklah kilatan gigi yang berderet rapi dan putih. Ada pun gadis ketiga yang tadi merosot tapi pinjungnya, berusia sekitar 17 tahun, bagaikan kuncup bunga mawar mulai mekar, wajahnya berbentuk bulat telur, dahinya agak nonong, menonjol, akan tetapi ia juga manis sekali, kalau tersenyum muncul nelesung pipit kanan-kiri mulutnya. Ia lebih banyak menundukkan pandang matanya, seperti malu-malu, namun es ikap seperti ini bahkan menembah daya tariknya sebagai seorang darah yang baru tumbuh dewasa. Tiga orang gadis yang amat menarik hati, pikir nur setelah. Dia merasa heran bagaimana di luar sebuah hutan, di tempat yang sunyi ini, dia dapat bertemu dengan tiga orang gadis cantik seperti Mirka. Mendengar ucapan nur seta yang penuh hormat itu dan Mi lihat sikapnya yang sopan santun, tiga orang gadis itu menjati agak berani. Bahkan gadis dua tertawa dan menutupi mulut dengan tangan kirinya gerakannya begitu lues dan indah, penuh kelembutan seorang wanita. Hai hik, Andika telah memperkenalkan nama kepada kami, tentu Andika juga ingin sekali mengetahui nama kami bukankah begitu, kakang mas nur seta ih. Malu, Mbak Kayu kenang asari kata darah yang paling mudah sambil minahan senyum dan mengerling sopan ke arah nur seta. Mengapa mesti malu, Widarti? Orang saling mim perkenalkan nama sewaktu bertemu, bukankah itu wajar-wajar saja bukankah begitu, Mbak Kayu Sukarti kata. Gadis kedua sambil tersenyum cerah. Gadis mengerutkan alisnya. Pertama, diamlah kalian berdua dan jangan bergurau selalu. Kisah nak ini tentu akan menganggap kita kurang sopan, tegur darah pertama yang tertua. Nur seta tertawa. Sikap tiga darah ini mim buat suasana menjatih semakin cerah dan indah, mim buat gamer cik air semakin nyaring mengembirakan. Hahaha, nih mas bertiga yang baik. Tidakkah perlu bersusah payah memperkenalkan nama karena aku sudah tahu siapa nama Andika bertiga, Andika sudah tahu, kakang mas nur seta? Tanya Kenangasari sambil tersenyum. Tentu saja. Andika bernama Kenangasari, Nimas ini bernama Sukarti dan yang itu bernama Widarti, kata Nur seta yang kini dihinggapi perasaan gembira menghadapi tiga orang gadis jelita itu. Hi M RN, apa anehnya itu? Kenangasari, jangan bodoh. Tentu saja dia tahu, karena tadi kita saling mim manggil nama masing-masing kata Sukarti. Benar sekali. Tadi Andika bertiga tanpa ku minta telah mim perkenalkan nama masing-masing. Sekarang, setelah kita saling berkenalan, maukah Andika bertiga suka menjawab pertanyaanku tadi pertanyaan yang mana? Andika tadi bertanya apa? Syih tanya Kenangasari dengan senyum manis. Tadi aku bertanya apakah Andika bertiga dapat menunjukkan di mana aku bisa mendapatkan tempat untuk melewatkan malam ini, tiga orang gadis itu saling pandang, kemudian Kenangasari yang menjawab. Agaknya ia merupakan orang yang paling pandai dan berani bicara sehingga ia mewakili kedua orang temannya untuk menjawab. Kenapa Andika tidak bermalam saja di rumah kami, Kang Mas Nur Setaih, Mbak Kayu Kenangasari, engkau lancang. Tegur Widarti. Kenapa lancang? Bukankah kita sudah berkenalan dengan Kang Mas Nur Setaih dan agaknya dia bukan penjahat? Apa salahnya dia bermalam di rumah kita semalam? Kita mempunyai sebuah kamar kosong, tapi kini Sukarti yang memcela. Ucapannya dipotong cepat oleh Kenangasari. Kau maksudkan, ayah kita, Mbak Ye Usukarti? Kalau kita yang minta agar Kang Mas Nur Setaih dibolahkan menginap di rumah kita malam ini, pasti tidak akan menyetujui, Nur Setaih merasa girang, akan tetapi juga rikuh, sungkan. Ah, nih Mas, terima kasih atas kebaikan hati Andika bertiga, akan tetapi aku sama sekali tidak ingin merepotkan Andika kalau kita sudah saling berkenalan dan menjadi sahabat, mengapa masih bersikap sungkan Sukarti yang kini menyetujui usul Kenangasari, mencela. Kak Kang Mas, boleh aku bertanya kata Widarti. Gadis manis yang tadi tampak pemalu itu kini berani menatap wajah Nur Setaih dan sepasang lesung pipitnya muncul di kedua pipinya. Tentu saja boleh, nih Mas. Bertanyalah, jawab Nur Setaih. Bercakap-cakap dengan teiga orang gadis yang ayu manis dan ramah ini sungguh menyenangkan hatinya. Begini, Kang Mas Nur Setaih. Andaikan Andika berada dalam rumah Andika dan kami bertiga datang berkunjung, apakah kiranya Andika akan menolak kedatangan kami karena merasa repot Nur Setaih tertegun? Dia tadi salah sangka. Gadis yang tampak pemalu ini sesungguhnya pandai bicara dan cerdas sekali. Kalau dua orang gadis yang lain mim bujuknya untuk bermalam dengan kata-kata biasa yang dapat ditolaknya gadis termuda ini mengajukan pertanyaan yang sekaligus mim buat dia tidak mungkin lagi menolak. Tentu saja tidak. Nih Mas, jawabnya dan dia sudah merasa kalah. Nah, kalau Andika akan mau menerama kami dan Tidak merasa repot, kami pun demikian pula. Kami tidak akan repot, bahkan merasa gembira sekali kalau Andika mau bermalam di gubuk kami, tentu saja kalau Andika tidak merasa jijik Tidak inggal semalam di gubuk kami yang reyot dan kotor Nur Setaih taluk. Ucapan gadis itu menembah kuatnya desakan itu dan dia sama sekali tidak berdaya untuk menolaknya. Tidak ada alasan lagi baginya untuk menolak karena tadi dia sudah menyatakan bahwa dia membutuhkan tempat untuk menginap malam ini. Dia mengembangkan kedua lengan dan menggerakkan kedua pundak tanda tak berdaya sambil tersenyum. Baiklah, aku terima undangan Andika dan sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih. Tidak ada tanda seru kenangasari bersorak seperti anak kecil. Kalau baik itu mari kita pulang. Mari, kakang Mas Nur Setaih taluk tiga orang gadis itu mengambil keranjang pakaian dan keluar dari anak sungai itu. Di mana rumah Andika bertiga tanya Nur Setaih. Di depan sana, tidak jauh dari sini jawab Soekarti sambil menunjuk ke arah utara. Silakan Andika berangkat lebih dulu, nanti aku menyusul ke sana, kata Nur Setaih. Kenapa, kakang Mas? Bukankah Andika sudah setuju untuk bermalaem di rumah kami tanya kenangasari? Benar, nih Mas. Akan tetapi aku ingin mandi dulu di sini. Airnya begitu jernih dan segar, Andika tidak akan melanggar janji dan berbohong kepada kami, keng Nur Setatanya Widarti. Kalau begitu, biar kami menanti sini sampai Andika selesai mandi kata Soekarti. Wah, jangan Andika bertiga menunggu di sini. Aku akan merasa malu. Percayalah, seorang laki-laki Tidak akan sudi melanggar janjinya. Pulanglah kalian lebih dulu. Setelah selesai mandi aku akan segera datang berkunjung. Tentu kalian ingin bersiap-siap sebelum aku datang, bukan? Jangan repot-repot, hidangkan saja seadanya, semuanya Nur Setat berkelakar. Tiga orang gadis itu tertawa renyah, gigi mereka yang putih tampak sebentar. Jangan terlalu lama, kami tunggu kata Soekarti dan mereka bertiga lalu pergi dari situ sambil tertawa-tawa. Dari belakang mereka, Nur Setat melihat betis-betis yang memadi bunting dan putih mulus bergerak-gerak, pinggul-pinggul yang indah di balik kain basah itu menari-nari. Setelah tiga orang gadis itu menghilang di balik pohon-pohon, Nur Setat tersenyum dan menghela nafas panjang. Yang baik sekali nasibnya, bertemu dengan bidadari-bidadari yang selain ayu merah hati, cantik menghiurkan, juga baik hati dan ramah sekali. Dia lalu menanggalkan seluruh pakaiannya dan masuk ke dalam air yang sejuk-segar. Dia meniru apa yang dilakukan para gadis tadi. Dia ambilnya sepotong batu hitam yang licin dan dia menggosok-gosok seluruh kulitnya dengan batu hitam itu sehingga bersih. Kemudian dia mencuci pakaian yang tadi dipakainya dan setelah selesai memeras pakaian itu dan menaruhnya di atas batu, dia lalu mengenakan pakaian bersih. Setelah naik ke tepi anak sungai, Nur Setat mengembangkan dan mengebut-ngebutkan pakaian yang tadi dicucinya. Karena dia mengerahkan tenaganya, maka pakaian itu berkibar kuat dan sebentar saja sudah menjadi kering kembali. Setelah menyimpan pakaian itu ke dalam buntalan pakaiannya dan menggendong buntalan itu, berangkatlah Nur Setat menuju ke arah yang ditunjuk Soekarti tadi. Hari telah menjelang senja ketika akhirnya Nur Setat tiba di pekarangan depan sebuah rumah pondok besar yang tidak berapa jauh letaknya dari anak sungai tadi. Begitu diami masuki pekarangan, muncul empat orang dari pintu depan pondok itu. Lampu gantung sudah dipasang di berada itu dan Nur Setat lihat tiga orang gadis tadi yang kini sudah mengenakan pakaian baru, rambut gelung dengan rapi dan dihias bunga melati. Mereka tersenyum-senyum, manis sekali. Akan tetapi pandang Matsunur seta ditujukan kepada laki-laki yang berada di antara mereka. Laki-laki itu berusia kurang lebih 50 tahun, pakaiannya mewah seperti priayi. Rambutnya digelung ke atas dan diikat rantai kecil dari emas. Sebatang keris dengan sarungnya yang indah terselip di depan pinggangnya. Laki-laki ini bertubuh tegap dengan dada bidang dan wajahnya masih tampak muda, tampan dan gagah. Melihat empat orang itu agaknya sedang menanti untuk menyambutnya, Nur Setat segera menghampiri mereka dan Mim beri hormat dengan sebah di depan dada. Kakang Mas Nur Setat, inilah ayah kami, Raden Hendratama, Sukarti Mim perkenalkan laki-laki gagah itu. Nur Setami beri hormat. Diaem-diaem ia terkejut mendengar laki-laki itu seorang priayi, seorang bangsawan. Kalau begitu tiga orang gadis itu adalah putri-putri bangsawan seperti yang tadi pernah diduganya. Akan tetapi yang amat aneh, mengapa keluarga ini tinggal di pondok yang terpencil? Tidak tampak rumah alain di situ. Raden, maafkanlah kalau kelancangan saya berkunjung ini mengganggu ketenangan keluarga paduka, kata Nur Setat hormat. Agaknya sikap sopan pemuda itu menyenangkan hati laki-laki yang bernama Raden Hendratama itu. Dia tersenyum. Wah, anak Mas Nur Setat, anak-anakku telah menceritakan tentang dirimu, anggaplah kami sebagai keluargamu atau sahabat baik, karena itu jangan sebut aku Raden. Sebut saja paman. Biarpun aku seorang pangeran, namun sudah lama aku meninggalkan keluarga istana dan hidup sebagai rakyat biasa, Nur Setat merasa gembira sekali. Kiranya ayah dari tiga orang darah ini pun rendah hati dan ramah sekali. Dia pun tidak merasa ragu lagi dan menganggap mereka itu sebuah keluarga bekas ningrat yang baik hati sekali. Terima kasih, Paman Hendratama, mari, mari masuk, Kang Mas Nur Setat. Kita duduk dan berbicara di ruangan dalam, kata Kenangasari Ramah. Benar, anak Mas. Silakan masuk dan kita bercakap-cakap di dalam, kata pula Hendratama. Nur Setat tidak merasa sungkan lagi dan dia ikut mi masuki ruangan yang luas. Ternyata ruangan itu cukup indah, dengan meja kursi terukir dan terutama sekali di dinding ruangan itu tergantung banyak sekali senjata yang tampak serba indah. Tentu pusaka-pusaka ampuh, pikir Nur Setat. Terdapat banyak tombak, kelewang, golok, pedang, dan bermaca-maca-m keris, dari yang kecil sampai yang besar. Dia merasa heran sekali, akan tetapi dia em saja takut kalau disebut lancang kalau banyak bertanya. Setelah dipersilakan. Duduk, Nur Setat duduk berhadapan dengan Hendratama dan tiga orang gadis yang masih berdiri mi mandang kepadanya. Kenangasari yang centil lalu berkata kepada Nur Setat sambil tersenyum. Kakang mas, sekarang kami bertiga pamit dulu untuk mempersiapkan hidangan makan malam, ah, harapankah jangan repot-repot, nih mas, kata Nur Setat sambil menggerakkan tangan seolah menjegah. Tidakkah usah repot, keluarkan saja seadanya, semuanya. Begitu katamu tadi, bukan kata Windartis sambil tersenyum dan mengerling nakal. Tentu saja wajah Nur Setat menjadi merah. Tadi dia hanya bergerau akan tetapi gadis-gadis itu malah mengulanginya di depan ayah mereka. Tiga orang darah jelita itu tertawa-tawa sambil meninggalkan ruangan itu menuju ke belakang. Ah, anak mas Nur Setat. Jangan sungkan anak-anak itu memang nakal dan suka menggoda orang, hi em em, tidak sama sekali, pamen. Mereka, mereka adalah gadis-gadis yang baik budi, berhati mulia dan manis sekali, hahaha laki-laki gagah itu tertawa. Andika suka. Kepada. Mereka. Nur Setat tertegun, akan tetapi dan menyadari bahwa yang dimaksudkan tuan rumah ini tentulah rasa suka akan sesuatu yang indah dan baik, bukan rasa cinta seorang pria terhadap wanita. Setelah berpikir demikian, dia pun menjawab dengan sikap biasa. Tentu saja, paman saya suka sekali kepada mereka, bagus. Kalau begitu, Andika mau menjadi suami mereka, atau seorang di antara mereka? Mau tidak mau Nur Setat terbelalak saking herannya. Ini sudah gila. Mana ada seorang ayah menawarkan tiga orang anak gadisnya untuk menjadi istri seorang pemuda asing yang sama sekali tidak dikenalnya? Ditawarkan ketiga-tiganya lagi. Kekhawatirannya sesaat terjadi. Rasa suka itu diartikan rasa cinta oleh Raden Hendratama. Ahaha. Ini, ini, saya maksudkan saya suka sekali kepada mereka karena mereka baik budi, saya suka menjadi sahabat mereka, HMM, Andika tidak suka mimper istri mereka atau seorang di antara mereka maafkan saya, paman. Bukan saya tidak suka, akan tetapi saya sama sekali belum mempunyai niat untuk mengikatkan diri dengan perjodohan. Kenapa, anak Mas Hendratama mendesak? Sambil mengamati wajah pemuda itu. Merasa terdesak, dan juga karena dia percaya kepada keluarga bangsawan yang rendah hati dan baik budi bahasanya ini, Nur Setat berterus terang. Saya tidak mau mengikatkan diri dengan perjodohan dulu, paman, karena saya masih mimpunyai banyak tugas dari mendiang eh yang guru saya yang harus saya selesaikan. Raden Hendratama mengangguk-angguk. Itu bagus sekali, anak Mas. Seorang murid haruslah berbakti dan taat kepada gurunya, dan sikapmu itu menunjukkan bahwa Andika seorang murid yang baik sekali. Siapakah mendiang guru Andika itu mendiang eh yang guru adalah Empu Dewa Murti, paman, Raden Hendratama terkejut. Jagat Dewa Batara kiranya guru Andika adalah Seng Empu Dewa Murti yang Sakti Mandraguna. Dan katamu tadi dia sudah meninggal dunia benar, paman. Beberapa bulan yang lalu eh yang guru telah wafat. Wah, kalau begitu Andika tentu seorang ksatria. Yang Sakti Mandraguna, anak Mas Nur Setat. Apakah paman mengenal mendiang eh yang guru Nur Setat bertanya untuk mengalihkan perhatian karena dia tidak ingin bicara tentang kesaktian. Siapa tidak mengenal Empu Dewa Murti? Ada beberapa batang keris buatannya aku simpan. Semua keturunan wangsa Ishana mengenalnya dengan baik dia yang dia yang Nur Setat terkejut. Dia menatap wajah laki-laki itu dan bertanya, Maafkan saya, paman. Kalau begitu, paman adalah seorang keturunan keluarga Istana Kerajaan Mataram Raden Hendratama menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada suara letih. Sebenarnya lah, anak Mas Nur Setat aku dahulu adalah pangeran Hendratama, putra mendiang Rama Teguh Dharma Wangsa. Akan tetapi karena ibuku hanya seorang selir dari kasta rendahan, makaku tidak masuk hitungan dan ketika Erlangga menduduki tahta, aku lalu menyingkir dan lebih baik hidup tentram bagai rakyat biasa. Mendengar ini, Nur Setat yang sejak kecil sudah belajar tata krama, tata susila, oleh ayahnya kemudian oleh eyang gurunya, cepat bangkit berdiri dan berjongkok menyembah. Gusti pangeran, ampunkan hamba yang tidak mengenal paduka, Raden Hendratama tertawa, lalu bangkit dan mie megang pundak pemuda itu, menariknya bangkit dan berdiri kembali. Hahaha, jangan bersikap seperti itu, anak Mas. Andika mie buat aku menjadi rikuh dan malu saja. Aku sendiri sudah mie lupakan bahwa aku adalah seorang bekas pangeran. Bekas kataku, sekarang bukan lagi pangeran. Nah, duduklah dan jangan mengubah sikapmu yang baik tadi. Tetap sebut aku. Paman atau aku malah menjadi tidak senang menerimamu sebagai seorang sahabat. Nur Setat terpaksa duduk kembali. Aduh, paman. Paman sungguh bijaksana dan rendah hati. Bagaimana seorang pangeran dapat hidup menjadi seorang anggauta rakyat biasa? Hahaha, apa bedanya? Apakah kehebatan atau kebesaran seorang raja melebih rakyat? Raja juga manusia biasa seperti rakyat jelata. Dapatkah Handi kami bayangkan seorang raja tanpa rakyat seorang pun? Dia hanya seperti seorang badut yang tidak lucu, atau bahkan menjati seorang gila. Sebaliknya, kalau rakyat kehilangan raja, hal itu masih dapat berlangsung. Menjadi rakyat biasa bukan berarti hina atau rendah, juga bukan berarti tidak dapat hidup tentram dan bahagia. Paman sungguh bijaksana Nur Setamimuji. Oya, eyang gurumu itu, empu dewa murti, bagaimana dia wafat? Seingatku dia belum begitu tua, tentu saja kini Nur Setammerasa lebih percaya kepada pangeran ini. Orang ini adalah putra mendiang Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa, berarti kakak ipar Seng Prabu Erlangga. Kiranya tidak perlu ia merahasiakan segala mengenai dirinya dan eyang gurunya yang juga merupakan kawula Mataram yang selalu akan mimla Mataram atau keturunan Mataram yang sekarang menjadi kerajaan kahuripan. Eyang guru tewas dikeroyok lima orang yang datang dari kerajaan Wenger, Wirawari, dan kerajaan Siluman Pantai Laut Kidul. Ketika itu saya tidak ada di sana dan ketika saya datang, Seng guru sudah berada dalam keadaan gawat dan beliau meninggal karena luka-lukanya, Raden Hendratama, bekas pangeran itu mengerutkan alisnya dan mengepal tangan kanannya. KMM, mereka memang orang-orang jahat. Kan Jengama juga wafat ketika kerajaan diserang oleh Raja Wirawari. Akan tetapi, anak Mas Nur Seta, mengapa Seng Empu Dewa Murti mereka musuhi dan mereka bunuh kembali Nur Seta tak dapat merahasiakan hal itu. Mereka agaknya menyerang eyang guru karena mereka ingin merebut keris pusaka ini dari tangan eyang guru, Paman. Akan tetapi keris pusaka ini telah diserahkan kepada saya karena memang saya yang dulu menemukannya, sehingga eyang guru sampai tewas. KMM, keris pusaka apakah itu anak mas Tanyara dan Hendratama sambil memandang keris yang terselip di pinggang pemuda itu? Menurut keterangan eyang guru keris ini adalah keris pusaka mega tantra. Menurut eyang, keris pusaka ini adalah keris pusaka kerajaan Matara M yang dahulu lenyap dan kebetulan saya temukan ketika saya menggali tanah di dusun Karang Tirta dekat pantai Laut Kidul, KMM. Begitukah sikap bekas pangeran itu agaknya tidak begitu acuh atau tertarik. Mungkin karena dia melihat gagang dan sarung keris yang buruk itu. Dia sendiri yang mengganti gagang keris yang sudah lapuk karena lama terpendam, juga dia yang membuatkan warangkanya. Atau mungkin karena Raden Hendratama sudah memiliki pusaka yang demikian banyaknya, pikir Nur Seta. Pada saat itu, terdengar suara tawa lembut dan tiga orang gadis cantik yang kini diketahui oleh Nur Seta sebagai putri-putri bangsawan tinggi, putri-putri seorang pangeran. Hidangan makan malam telah siap kata Kenangasari dengan senyum manis dan sinar matanya berseri. Tidak kerepot-repot akan tetapi semua telah dikeluarkan kata Widarti yang kini tampak lebih berani dan centil. Mari silakan, hidangan telah kami siapkan di ruangan makan kata Pula Sukarti. Hahaha, hayo anak mas, kita makan didalaem. Nanti kita lanjutkan pembicaraan kita kata Raden Hendratama sambil bingkit berdiri. Nur Seta bangkit pula dan dia lalu mengikuti tuan rumah menuju ke ruangan sebelah dalam. Ketika Widarti milangkah dekat ayahnya, Raden Hendratama merangkul gadis itu dan Widarti taempe akamanja sekali ketika sambil milangkah ayahnya merangkulnya. Tadinya tiga orang gadis itu berdiri dan melayani dua orang laki-laki yang mulai makan itu, akan tetapi Nur Seta merasa tidak enak dilayani putri-putri bangsawan itu. Harapankah bertiga makan bersama agar aku tidak merasa sungkan, katanya. Raden Hendratama tertawa. Duduklah kalian bertiga dan mari makan bersama memang akan lebih lezat rasanya kalau kembul blojana, makan bersama. Tiga orang gadis itu pun duduk dan Nur Seta melihat bahwa meja besar ini penuh dengan hidangan yang serba lezat. Heran dia melihat adanya hidangan dari bermaca em daging. Ada daging ayam yang tentu saja mudah menyembeli ayam piaraan sendiri. Akan tetapi yang membuat dia terheran-heran adalah melihat adanya daging ikan seperti lele, baber dan lain-lain. Juga tersedia masakan daging kambing dan kerbau. Bukan main dia berseru. Bagaimana Andika sekalian bisa mendapatkan segala macam em daging ini hehek? Bukan sulap bukan sihir Kang Mas Nur Seta. Ayam dan ikan-ikan itu dipeliharaan kami sendiri, dan daging kerbau dan kambing itu kami dapatkan dari sebuah dusun tak jauh dari sini. Katanya semua dan seadanya harus dikeluarkan kata kenang asari yang sentil. Aduh, kalau begitu aku benar-benar mim buat Andika semua repot sekali ayolah, anak mas. Jangan sungkan lagi. Makan saja seadanya, cicipi satu demi satu. Kalau ada hidangan yang tidak Andika makan, pembuatnya tentu akan kecewa, kata Radon Handratama sambil tertawa. Kalau masakanku tidak dicicipi, aku akan menangis kata kenang asari. Aku juga kata Widarti. Dan aku akan marah kata Sukarti. Nur Seta tersenyum dan karena dia tidak tahu mereka bertiga itu masing-masing masak yang mana, terpaksa dia mencicipi semua hidangan yang tersedia. Hal ini mudah saja dia lakukan karena memang perutnya sudah amat lapar. Sejak pagi tadi, sehari penuh, dia tidak makan. Kini dengan tubuh sehat perut lapar dan suasana mengembirakan, tentu saja dia dapat makan dengan lahapnya, membuat tiga orang gadis itu tampak gembira sekali. Setelah selesai makan minum, Radon Handratama mengajak Nur Seta duduk kembali ke ruangan depan. Kepada tiga orang gadis itu dia berkata, bersihkan dan persiapkan kamar tamu itu untuk anak Mas Nur Seta dan aku minta agar kalian bertiga beristirahat di dalam. Jangan mengganggu kami yang akan bercakap-cakap, tiga orang gadis itu terang-terangan memperlihatkan muka cemberut. Bibir-bibir yang manis itu diruncingkan, metu yang indah jeli itu mengerling manja dan marah, akan tetapi tidak ada yang berani mimantah. Diam-diam Nur Seta sendiri juga merasa kecewa karena akan lebih mengembirakan baginya kalau bercakap-cakap dengan dihadiri mereka bertiga yang lincah itu. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani menanggapi perintah Radon Handratama kepada para puterinya itu dan mengikuti tuan rumah menuju ke ruangan depan. Setelah duduk di atas kursi, Radon Handratama melihat betapa Nur Seta memandang ke arah keris dan tombak yang tergantung di dinding, agaknya mengegumi warangka dan gagang yang terukir indah itu. Aku sejak dulu mimah NG suka mengumpulkan keris dan tombak pusaka, anak mas. Biarpun aku bukan seorang empu pembuat keris, namun aku pandai mengukir gagang warangka. Lihat ini, keris ini ku beri gagang dan warangka yang terbuat dari kayu jendana, dia mengambil sebatang keris dalam sarung keris yang mengkilap dan terukir indah, mim perlihatkannya kepada pemuda itu. Nur Seta menerima dan mengamati gagang dan warangka keris itu. Memang indah sekali dan mengeluarkan ganda harum jendana. Setelah Nur Seta mengembalkannya, Radon Handratama menyelipkan keris itu diikat pinggangnya. Kemudian bekas pangeran itu mimandang ke arah keris yang terselip di pinggang Nur Seta. Oh ya, apa namanya keris yang Andika temukan itu, anak mas. Pertanyaan ini terdengar sambil lalu saja, seperti tak ajuh. Nur Seta meraba gagang kerisnya. Namanya menurut mendiang. Yang guru adalah Mega Tantra, Paman. Hiemm, rasanya belum pernah aku mendengar nama itu. Bolehkah aku melihatnya sebentar, anak mas Nur Seta? Tentu saja boleh, Paman kata Nur Seta dan cepat dia mengambil keris itu berikut warangkanya yang amat sederhana dan menyerahkannya kepada Radon Handratama. Radon Handratama lalu mencabut keris itu dari warangkanya yang sederhana, lalu mengamatinya. Agaknya dia sudah terbiasa melihat keris-keris pusaka ampuh karena melihat keris begatan teradiah tidak kelihatan kagum atau heran. Dia meneliti keris itu dan berkata lirih. Keris ini mimpunyai ganja wuyung berbentuk kalat lintah, kudupnya, pucuknya, kembang gambir, berdapur sagara winotan luk, lekuk, tega, racikannya kembang kacang, jenggot, dengan sogokan dua yang satu sampai ujung. Hem, bukan keris pusaka sembarangan saja, anak mas. Loh, eh, haha, tiba-tiba tangan kanan bekas pangeran yang mie megang gagang keris itu gemetar lalu menggigil. Tepat dia mie menggunakan tangan kirinya untuk mencabut keris bergagang dan berluar angka kayu cendana yang diselipkan diikat pinggangnya tadi dan mie lemparkan keris itu ke atas meja. Seketika tangan kanannya yang mie megang keris begatantra tidak menggigil lagi. Nah, Andika mie lihat sendiri, anak mas. Kerismu ini mie miliki daya yang ampuh sekali. Karena tadi aku mie memakai keris pusaka kayu cendana itu daya mereka bertanding dan kerisku kalah ampuh maka tanganku menggigil. Setelah kulcepaskan kerisku, keadaanku pulih kembali. Keris pusakamu ini ampuh, sayang sekali diberi gagang dan warangka seburuk ini. Namanya itu kurang menghargai. Aku akan mie memberi hadiah kepada Andika anak mas. Aku masih mie mempunyai cadangan warangka dan gagang ukiran yang indah. Biar ku hadiahkan kepadamu dan malam ini akan ku pasangkan gagang dan warangka itu kepada kerismu. Besok pagi-pagi sudah selesai dan Andika dapat menerimanya kembali dengan gagang dan warangka baru yang sepadan dengan kehebatan keris pusaka ini. Wah, saya hanya merepotkan paman saja kata Nur Seta dengan sungkan sekali. Masa seorang pangeran harus mie masangkan gagang kerisnya, bersusah payah untuknya. Sama sekali tidak. Aku memang suka sekali mindah dani sebuah keris pusaka. Tentu saja kalau Andika boleh dan percaya kepadaku, Anak mas Nur Seta tentu saja saya percaya dan juga merasa senang sekali kalau keris saya mendapatkan gagang dan warangka yang indah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati paman. Tidakkah perlu berterima kasih, anak mas? Aku malah merasa senang melakukannya. Nah, sekarang anak mas boleh beristirahat, Dan aku akan segera mengerjakan pemasangan gagang keris ini. Dia menengok ke arah dalam dan berseru mie manggil, Sukarti. Kenangasari. Widarti. Di mana kalian tiba-tiba saja tiga orang gadis itu muncul dari ruangan dalam sambil tersenyum. Kami berada di sini sejak tadi kata Kenangasari. Eh, kalian sudah sejak tadi di balik pintu, ya? Bukankah tadi kusuruh kalian membereskan kamar tamu untuk tempat tamu kita menginap? Sudah kami persiapkan dengan rapi untuk tamu agung kita, kata Sukarti. Nah, kamar Andika sudah siap, anak mas. Silakan beristirahat, kata Raden Hendratama. Nur seta bangkit berdiri. Terima kasih, paman, mari, kakang mas, kami antar Andika ke kamar tamu, kata Widarti. Nur seta keluar dari ruangan itu dan mengikuti tiga orang gadis yang mengajaknya ke bagian belakang pondok itu. Kamar tamu itu sederhana, namun bersih. Hanya terdapat sebuah pembaringan, sebuah meja dan empat kursi dalam kamar itu. Sebuah lampu deuduk berada di atas meja. Nur seta memasuki kamar itu dan dia merasa rikuh sekali melihat betapa tiga orang darah itu ikut pula memasuki kamar. Nih mas, kalian bertiga dan ayah kalian sungguh telah melimpahkan kebaikan kepada aku. Tiada habisnya aku merasa berterima kasih. Sekarang harapankah bertiga meninggalkan aku karena aku hendakkah mengasuh. Perjalanan sehari tadi amat mi lelahkan, Aeh, kakang mas. Apakah kami tidak boleh duduk-duduk sebentar dalam kamarmu ini? Namitanya kenang asari sambil mengerling manis. Ia dan dua orang saudaranya lalu duduk di atas kursi-kursi itu, ketiganya memandang kepada Nur seta sambil tersenyum manis. Tentu saja Nur seta merasa sungkan dan tidak enak sekali. Tiga orang gadis putri pangeran yang cantik jelita duduk di dalam kamarnya. Mana dia berani merebahkan diri atas pembaringan kalau mereka bertiga duduk di situ? Maka dia pun lalu duduk kursi keempat, menghadapi mereka. Katanya mau istirahat, kakang mas. Kalau hendak tidur, tidur sajalah. Kami akan menjagamu, kata Sukarti. Nur seta tertawa. Wah, kenapa harus dijaga? Seperti anak kecil saja, tidur pakai dijaga habis. Andi kakang tamu agung kami, harus dijaga baik-baik, tentu saja kata Kenangasari. Akan tetapi, aku takut dan malu kepada ayah kalian. Beliau tentu akan marah sekali kalau melihat tiga orang putrinya berada di dalam kamar ini bersamaku, Nur setami bantah. Ayah, dia tidak akan marah. Bukankah dia senang sekali kalau saja kakang mas mau menjadi, Eh, suami kami kata Windarti dengan sikap malu-malu kucing. Dua orang kakaknya tertawa cekikikan. Nur seta terkejut dan merasa heran bukan main. Bagaimana sikap tiga orang putri pangeran itu seperti ini glenit cempil dan agaknya kurang bersusila. Mulailah rasa. Kagum dalam hatinya terhadap mereka bertiga agak berkurang. Rasa bimbang dan curiga mulai menyelinap dalam hatinya. Dia bangkit berdiri. Kalau Andika bertiga tidak mau keluar dari kamar ini, Lep ibaik aku yang keluar. Aku akan menanti lewatnya malam ini di ruangan depan saja setelah berkata demikian Nur seta melangkah dan hendak keluar dari kamar itu. Tiba-tiba ada tangan lembut Mi megang lengannya dari belakang. Ketika dimeningok, yang memegang lengannya itu adalah Sukarti. Dia merasa heran bagaimana gadis lembut itu begitu cepat dan tiba-tiba Mi megang lengannya. Kakang Mas Nur seta, kenapa Andika begini pemarah? Kurang baikkah pelayanan kami kepadamu? Kalau Andika tidak suka kami temani, biarlah kami keluar dari kamar ini. Tidak perlu Andika marah-marah kepada kami, mendengar ucapan yang lembut dan penuh teguran itu, Nur seta merasa melu sendiri. Bagaimanapun juga, sikap tiga orang gadis itu belum membuktikan perbuatan yang Mi langgar susila. Mungkin saja mereka bersikap seperti itu karena memang mereka itu terlalu baik hati dan tulus ingin bersahabat. Maafkan aku, Nimas. Aku tidak marah, melainkan takut kalau-kalau aku akan dianggap sebagai seorang tamu, seorang laki-laki kurang ajar. Ayah Andika telah begitu baik kepadaku, aku tidak ingin kelihatan tidak sopan atau tidak menghargai Andika bertiga. Maafkan aku, tiga orang gadis itu bangkit berdiri. Sudahlah, Mbak Kayu Soekarti, mari kita tinggalkan kamar ini. Mungkin kakang Mas Nur seta ini menganggap dirinya terlalu baik dan kami tidak pantas untuk menemaninya, kata Kenangasari dan mereka bertiga milangkah keluar dari kamar itu. Maafkan aku, maafkan tanda seru kata Nur seta dan merasa menyesal bahwa dia telah membuat hati para gadis itu menjati tidak senang. Dia lalu menutupkan daun pintu, kemudian merebahkan diri terlentang di atas pembaringan. Akan tetapi dia tidak dapat tidur. Pikirannya masih dipenuhi tiga orang gadis itu dan mempertimbangkan sikap mereka yang dianggapnya aneh dan tidak lajim. Mereka itu terlalu baik, terlalu ramah, ataukah memang memiliki watak yang genit. Mereka itu putri-putri bangsawan yang bersusilat tinggi, ataukah wanita-wanita yang tidak tahu malu? Tiba-tiba pendengarannya yang tajam mendengar suara gerakan orang di luar kamarnya. Nur seta cepat turun dengan mengerahkan kepandainya sehingga gerakannya tidak menimbulkan suara sedikitpun. Dia menghampiri pintu dan mengintai dari renggangan di dekat daun pintu. Dia melihat Sukarti duduk di atas sebuah bangku, di sudut kiri luar kamar itu. Ketika dia menoleh ke arah kanan dia melihat Kenangasari juga duduk di atas sebuah bangku. Dua orang gadis itu duduk di A.M. dan Nur seta merasa heran bukan main. Benarkah mereka ia sengaja duduk berjaga di luar kamarnya? Menjaga apakah? Menjaga keselamatan dirinya? Rasanya tidak mungkin. Teringatlah dia akan ucapan Kenangasari tadi. Andika kantamu agung kami, harus dijaga baik-baik, tentu saja demikian kata gadis itu. Jadi mereka itu menjaganya? Dan di mana Widarti, gadis termuda? Dia menghampiri jendela dan mengintai keluar. Benar saja, gadis cantik jelita berlesung pipit itu juga duduk di atas sebuah bangku, tak jauh dari jendelanya. Semua jalan keluar, atau jalan masuk dari dan ke kamarnya telah terjaga. Apakah yang mereka jaga? Menjaga agar jangan ada yang masuk kamar atau menjaga agar jangan ada yang keluar kamar? Kalau benar mereka itu berjaga, sungguh menggelikan. Apakah yang mampu dilakukan gadis-gadis manis itu kalau ada yang masuk atau keluar kamar? Tiba-tiba dia teringat. Betapa tadi, ketika dia hendak keluar kamar, Sukarti tahu-tahu telah memegang lengannya. Padahal tadinya gadis itu masih duduk di atas kursi. Betapa cepatnya dia bergerak. Apakah tiga orang putri pangeran yang cantik jelita itu ahli Aji Kanuragan, gadis-gadis yang digedaya? Betapapun juga, dari sikap mereka dan sikap ayah mereka, sama sekali tidak ada yang mencurigakan, tidak ada kesan-kesan bahwa mereka mimusuhinya. Mungkin mereka itu agak berlebihan dan terlalu mimanjakannya. Dia menjati malu sendiri. Biarlah mereka berbuat sesuka mereka karena dia tidak terganggu. Dengan pikiran ini Nur Seta kembali merebahkan diri dan tak lama kemudian karena dia memang lelah sekali, dia pun tertidur karena larut malam baru dapat pulas dan tubuhnya memang amat lelah, Nur Seta tidur nyenyak sekali. Pagi keesokan harinya dia tergugah oleh kicau burung di luar jendela. Begitu merdu dan indah kicau burung kecilang di luar rumah itu sehingga Nur Seta tetap rebah sambil menikmati suara itu. Kemudian terdengar ringkik kuda. Suara ini mim buat bangkit duduk keheranan. Ada ringkik kuda. Kemara India tidak milihat adanya kuda di sekitar rumah itu. Dan dari gerakan kaki kuda di atas tanah itu dia dapat mengetahui bahwa ada lebih dari dua ekor kuda di sana. Mungkin ada empat ekor. Karena ingin tahu sekali, Nur Seta lalu menghampiri jendela dan mim buka daun jendela. Widarti yang semalam duduk berjaga di situ tak tampaknya lagi. Dari jendela dia dapat milihat adanya empat ekor kuda tertambat pada batang pohon-pohon di kebun. Empat ekor kuda yang tinggi besar, indah dan kuat, lengkap dengan pelana dan kendalinya. Apakah ada tamu-tamu datang berkunjung? Mungkin, karena tiga orang gadis itu tidak tampak, tentu sedang menyambut para tamu itu. Dia merasa tidak enak karena masih belum keluar dari kamarnya. Dia segera mim buka daun pintu. Tidak tampak ada orang. Nur Seta keluar rumah dan karena tidak melihat keluarga cuan rumah, dia langsung pergi ke anak sungai untuk membersihkan diri. Air anak sungai yang jernih dan dingin menyegarkan tubuhnya dan dia cepat kembali ke rumah. Setelah diateibadi beranda, dia melihat Raden Hendratama dan tiga orang puterinya telah berada di situ. Nur Seta yang berpemandangan Taja M. segera dapat merasakan bahwa ada terjadi sesuatu. Hal ini dapat dia lihat dari sikap mereka. Wajah mereka, terutama sekali tiga orang gadis yang kemarin amat ramah kepadanya penuh senyum dan pandang matu berseri kini tampak dingin sekali, bahkan seolah tiga orang darah itu menghindari pertemuan pandang matu dengan dia. Apakah mereka kecewa dan marah atas sikapnya semalam? Anak Mas Nur Seta, terimalah kerismu ini. Sudah kupasangkan gagang baru dan kumasukan dalam warangka baru. Raden Hendratama menyerahkan keris itu kepada Nur Seta. Nur Seta menerimanya dan dia kagum melihat warangka yang terukir indah dan gagang kerisnya sudah terganti gagang berukir pula. Dia lalu menyelipkan keris itu pada ikat pinggangnya, tanpa memeriksa isinya karena hal itu akan menimbulkan kesan seolah dia tidak percaya kepada bekas pangeran itu. Terima kasih banyak, Paman, katanya. Anak Mas Nur Seta, terpaksa Andika akan kami tinggalkan karena kami ada urusan penting sekali yang harus kami lakukan pagi ini. Maaf, kami tidak sempat mengajak Andika makan pagi, Nur Seta tersenyum. Ah, tidak mengapa, Paman. Saya hanya membutuhkan tempat bermalam dan Paman sekalian telah begitu baik untuk menerima saya. Biarlah saya pergi sekarang juga agar tidak mengganggu kesibukan Paman sekalian. Setelah berkata demikian, Nur Seta mi masuki rumah, terus ke kamar MIA, berkemas lalu keluar lagi menggendong buntalan pakaian di punggungnya. Dia mendengar derap kaki kuda dan setelah tiba di beranda, dia melihat Raden Hendra Tama telah mi larikan kuda dengan cepat meninggalkan tempat itu. Tentu saja Nur Seta merasa heran sekali dan dia bertanya kepada Kenangasari yang biasanya paling ramah kepadanya. Nimas Kenangasari, kemanakah perginya Paman Hendra Tama? Aku ingin berpamit kepadanya. Tidakkah usah berpamit lagi? Dia sudah pergi, jawab Kenangasari dengan pendeka dan ketus. Nur Seta merasa tidak enak sekali. Dia merasa berhutang budi kepada mereka, maka meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini sungguh tidak menyenangkan. Nimas bertiga, apakah sebetulnya yang terjadi? Kalian tampak berbeda sekali. Apakah ada kesulitan yang kalian semua hadapi? Kalau mi merlukan bantuan, percayalah, aku akan mi bantu sekuat tenagaku. Sudah, pergilah. Kami tidak membutuhkan kamu kata Sukarti. Ya, cerewet benar sih, kamu kata Pulau Widarti dan tiga orang gadis itu lalu mi masuki ruangan depan yang penuh dengan keris dan cumbak itu, mengumpulkan semua senjata itu, agaknya mereka seperti berkemas hendak pindah dari pondok itu. Menghadapi sikap tiga orang gadis itu, Nur Seta mengangkat kedua pundaknya dan dia pun melompat keluar dan pergi dari situ dengan cepat. Hatinya tertekan kekecewaan, perasaannya terpukul. Tak habis heran dia memikirkan perubahan yang terjadi dalam sikap keluarga pangeran itu terhadap dirinya. Sambil melangkah pergi, pikirannya terus bekerja. Dia mencari-cari kesalahan apa yang telah dilakukannya sehingga membuat marah keluarga itu. Kalau sikapnya tidak mau menerima tiga orang gadis itu tinggal di kamarnya itu dianggap salah, maka merekalah yang bersalah. Dia sudah benar, menjaga kesusilaan. Kalau dianggap salah, maka merekalah gadis-gadis cantik yang sayangnya tidak dapat menjaga kesusilaan. Apakah dia telah lengah, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak semestinya atau yang seharusnya? Diam cengingat-ingat kembali dan tiba-tiba dia menghentikan langkahnya, mengerutkan alisnya. Raden Hendra Tama telah menggembalikan keris pusakanya akan tetapi kenapa dia tidak memeriksanya. Tidak memeriksa isi warangka itu untuk me lihat kerisnya. Hal itu seharusnya dia lakukan mengingati bahwa keris itu adalah sebuah benda pusaka yang amat ampuh, yang diperebutkan banyak orang. Bahkan eyang gurunya tewas karena me pertahankan keris itu.